Bismillahirrahmanirrahim. Wa haikun najami'an. Bitahiyat al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillahi ta'ala na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayi'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahmihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi dini wasallama tasliman kasira. Wa kuala jala jalaluh fil quranil karim. Ya ayuhal ladina amanu takullah haqqa tuqatihi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kuala ta'ala. Ya ayuhal ladina amanu takullah. Wa kulu kawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yangfir lakum zunubakum. Wa man yuti' ilaha wa rasulah. Faqada faza fazan alimah. Wa kuala ta'ala alif lamra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu quranan arabian. La'allakum ta'kilun. Wa kuala Umar ibn al-Khattabi. Radiyallahu ta'ala anhu. Ta'allamul arabiya. Fa'innaha min dinikum amma ba'du. Al-Umahat a'azani Allah wa'iyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan memuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini. Kita kembali bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang atas segala mimpahan ni'mat dan karunianya. Pada kesempatan siang hari ini. Kita kembali memudahkan untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab. Yang kita kaji dari kitab rusulullah al-arabiyah li-ghairi an-na-tiqina biha. Kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Nantiasa mencatat aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan. Menjadi satu catatan amalan kebaikan. Yang kelak di Yau Mil-Kiamah akan memberatkan amalan kebaikan kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Nantiasa menimpahkan kepada kita taufiq. Menimpahkan kepada kita hidayah. Melimpahkan kepada kita istiqomah. Agar kita senantiasa dimudahkan di dalam menuntut ilmu syarai. Dan Allah mudahkan kita pula di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapat. Menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahummanfa'na bima'alam tanah. Wa'alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zibna ilman warzukna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizkan tawjiban. Wa'amalan mutakabbala. Allahumma inna na'udhu bika min almin la yanfa'a. Wa min kalbin la yakshya. Wa min aksirna tashba' Wa min da'awatin la yistajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla. Wa'anta ta'ja'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'dana kulla. Falatakilna ila anfusina tarfata'ain. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'um fil-ardi walafissamai. Wahu wassamihu'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'um fil-ardi walafissamai. Wahu wassamihu'ul alim. Allahumma amin Ya Rabbal Anamin Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu juga kepada keluarga beliau seluruh para sahabat beliau dan kepada siapa saja yang mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak dan semoga kita termaksud dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita yang mudah-mudahan pada yawmil kiamat kelak kita dimudahkan oleh Allah kita diizinkan oleh Allah untuk bisa meminum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga dan semoga Allah masukkan kita ke dalam jannatul firdaus surga tertinggi yang berdekatan dengan surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma amin Ya Rabbal Anamin Al-Umahat A'azhan Ya Allah Wa'ayakun Najami'an Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan memuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ahlan Wa Sahlan Wa Marhaban Jami'an Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan memuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pertemuan hari ini InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali kaedah yang akan kita dapatkan dari pelajaran yang pertama dari kitab Duru Sulawah Al-Arabiyah pada jilid yang kedua Walidhalika Arju Walidhalika Arju Antaftahna Al-Fatihah 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 Alhamdulillah di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas tiga kaedah yang kita dapatkan dari pelajaran yang pertama kaedah bahasa Arab tentunya dari pelajaran yang pertama dari kitab Duru Sulawah Al-Arabiyah Al-Qaedatul Ula Wahiyah Kaedah Harfu'ina Kaedah yang pertama adalah kaedah tentang penggunaan huruf Inna Al-Qaedah Saniyah Wahiyah Al-Qaedah Tarkib Jumlatan Istighamiya Fi Uslu Bin Arodi Kaedah yang kedua kita belajar menyusun satu ungkapan kalimatannya dalam gaya bahasa Arab Al-Qaedah Asalisah Wahiyah Al-Qaedah Istimal Kalimati Lu Wa Akhwatiha Adapun kaedah ketiga yang telah kita pelajari adalah kaedah tentang penggunaan kata Du dan juga beberapa saudara-saudaranya yaitu Du Dawa Zawu Datu Dawata Zawatu Alhamdulillah tiga kaedah ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala telah kita sama-sama pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya walidhalika bi'irnillah di Tamrin Al-Asya di Tamrin Al-Asya tepatnya kaedah ini akan kita dapatkan dalam latihan yang ke-10 kaedah apa itu yaitu adalah tentang kaedah penggunaan kata La'ala kita akan lihat ya apa itu La'ala bagaimana kita mengungkapkan kata La'ala ini dalam kalimat dan apa saja sih makna yang ada pada kata La'ala ini sebelum saya sampaikan mukha dimah tentang La'ala ini maka terlebih dahulu kita akan baca perintah dari latihan ke-10 yang telah yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini Qalamualif Rahimahullah disini penulis berkata kepada kita tentang perintah latihan yang ke-10 adekhil adekhil artinya masukkanlah tentu saja kata ini berbeda dengan kata dakholah yang artinya masuk karena kata adekhil ini adalah bentuk kata kerja yang sudah ada tambahannya tambahan hamzah di depannya adekhil insyaallah nanti akan ada pembahasan dimana Umahat akan belajar bagaimana satu kata kerja itu bisa ditambahkan beberapa huruf contohnya disini dakholah masuk artinya dimasukkan dengan hamzah adekholah artinya jadi memasukkan mungkin mirip dengan bahasa kita ya masuk kemudian ditambahkan imbuhan mendanan memasukkan begitu ya tentunya itu dipelajari dalam ilmu sorof dan akan nanti ada pembahasannya pada pelajaran pelajaran berikutnya langsung saja saya terjemahkan adekhil masukkanlah la'allah kata la'allah alal jumalil atiyati kepada kalimat-kalimat berikut ilman ketahuilah dari kata ilman dari kata alima ya'alam ilman ketahuilah bianna la'allah bahwasannya kata la'allah memang nanti umat akan belajar juga kata ilman ilman selalu dia disisipkan padanya harful ba jadi ba ini gak diterjemahkan dengan karena ini memang sudah satu kesatuan nanti ada pembahasannya lagi insyaallah suatu waktu umat akan belajar ada beberapa kata kerja yang wajib bersanding padanya satu huruf jar yang tidak dimaknai dengan sesuai dengan makna huruf jar sebenarnya ya seperti ini bi dengan tapi gak diterjemahkan begitu ilman bianna la'allah ketahuilah bahwasannya langsung begitu bi ini hanya tambahan saja yang memang harus ada pada penyebutan kata ilman ilman bianna la'allah ketahuilah bahwasannya la'allah kata la'allah itu adalah min akhwati inna dari saudara saudaranya bukan saudara ya saudari dari saudari saudarinya inna ketahuilah kata penulis bahwasannya kata la'allah ini adalah dari saudari saudarinya inna maksudnya termaksud dari saudari saudarinya inna saya ingat sekali dulu pernah ada yang bertanya pada saya ustad kenapa ya disebutkannya disini akhwat kenapa enggak ikhwan atau ikhwah saudara-saudara tapi kok disini saudari jawabannya adalah karena huruf itu dalam bahasa arab dia dikategorikan sebagai isi muanaz inna kemudian fi dan sebagainya ya kalau kita sebutkan di dalam kedudukan yang arab dalam satu kalimat huruf itu dia dimasukkan ke dalam muanaz makanya kalau kita bilang la'allah itu adalah saudari saudarinya inna bukan la'allah itu adalah saudara saudaranya inna karena merujuk pada huruf huruf itu masuk kepada muanaz saya ulang kembali masukkanlah kata la'allah kepada kalimat berikut ilman ketahuilah bi'anna la'allah min akhwati inna bahwasannya kata la'allah adalah termaksud dari saudari saudarinya inna disini kita mendapatkan petunjuk dari penulis kata penulis la'allah itu adalah termaksud dari saudari saudarinya inna ini memberikan faedah pada kita bahwasannya inna itu punya banyak saudari dan rumah bisa lihat nanti dalam lingkasan kaedah yang sudah saya berikan pada omahat yang ada pada pelajaran ini apa saja saudari saudarinya inna tepatnya ada enam inna anna lakinna kaanna kemudian la'allah la'ita ada enam itu ya nah la'allah ini termasuk dari salah satunya kalau omahat mendengar ada istilah saudari saudarinya inna maka maksud dari saudari saudari inna ini maksudnya adalah kata la'allah dan juga beberapa saudari saudarinya yang lain itu memiliki hukum yang sama seperti kita menggunakan kata inna itu maksudnya saudari saya ulang lagi ketika omahat mendengarkan ada saudari saudarinya inna maka langsung omahat pahami namanya saudari berarti ada kemiripan begitu ya dan ternyata memang benar la'allah itu dikatakan sebagai saudari saudarinya inna karena la'allah dan inna itu memiliki kesamaan di dalam hukum penggunaannya di dalam kalimat atau hukum kaidahnya di dalam satu kalimat hanya saja pasti ada perbedaan sebagaimana omahat punya saudari ada kemiripan ada juga perbedaan begitu ya kesamaannya adalah sama dari sisi kaidahnya menasopkan isim meropakan hobar terus bedanya dimana ustad bedanya adalah dari sisi maknanya apa sih makna la'ala nah inilah akan menjadi pembahasan kita di kesempatan siar hari ini sebelum kita akan menjawab dari soal yang kesepuluh yang sudah disediakan oleh penulis rahimah Allah ta'ala langsung saja saya akan jelaskan melalui tulisan yang saya sudah kirimkan kepada umah sekalian dari ringkasan kaidah pelajaran yang pertama baik bisa umah lihat disini langsung saya aja yang bacakan ya biar lebih singkat pembahasannya kata la'ala sebentar kata la'ala merupakan salah satu dari temannya huruf inna ini lebih tepat bisa diganti termasuk dari saudarinya huruf inna itu yang lebih tepat nanti tinggal umat ganti saja ini perlu direvisi lagi saudarinya huruf inna itu lebih tepat sehingga kata la'ala tergolong dalam kategori huruf yang memiliki fungsi yang sama dengan huruf inna yaitu harfu naskhid wa nasbin masih ingat ya insyaallah mahat naskhid apa maksudnya nasbin maksudnya apa naksin itu adalah saya sampaikan disini merubah hukum muktada dan khobar menjadi isim la'ala dan khobar la'ala sebagaimana contohnya disini ad-darsu sahlun darsunya muktada sahlun khobar ketika dimasuki kata la'ala menjadi la'ala darsah sahlun kita bilang ad-darsah yang asalnya muktada karena sudah kemasukan la'ala menjadi isim la'ala sahlun yang asalnya khobar menjadi khobar la'ala inilah yang dimaksud dengan harfu nas'kin paham ini ya kalau umat dengar ada isilah nas'kin nas'kin maksudnya adalah menghapus atau merubah hukum sebelumnya yang asalnya muktada khobar berubah ala ala menjadi isim la'ala dan khobar la'ala dan kata la'ala termasuk dari harfu nas'bin kenapa dia disebutkannya nas'bin maksudnya adalah menasobkan isimnya dan merupakan khobarnya asalnya muktada berubah jadi isim la'ala lihat isim la'ala jadi mansub sama ya seperti inna inna dar'sah sah lun begitu sama la'ala dar'sah sah lun sama cara kaedah itu sama cara kaedah sama lihat ya dar'sahnya menjadi mansub karena kemasukan la'ala isim ala'ala mansub sah lun intinya secara kaedah inna dan la'ala itu sama tidak ada bedanya cuma yang membedakan adalah dari sisi maknanya nah ini akan kita bahas apa sih makna yang terkandung pada kata la'ala baik umah mengandung empat makna kata la'ala yang ada dalam satu kalimat itu mengandung empat makna makna yang pertama yaitu adalah mengandung makna taroji taroji ini tulisannya begini ya taroji apa sih ustaz taroji taroji itu artinya pengharapan pengharapan yang mungkin terjadi itu namanya taroji tambahin ini ya tulisannya umat nanti di rumah di tulisan kaedah yang saya tulis ke umat tambahin lagi tambahkan la'ala itu mengandung mana taroji maksudnya pengharapan yang mungkin terjadi yang mungkin terjadi karena nanti insyaallah dan saya singgung aja disini ada satu pengharapan yang sulit terjadi dan bahkan gak mungkin terjadi yaitu adalah satu ungkapan kalau Umahat menggodakan kata la'ita temannya Inna juga sama nanti bisa ditambahkan catatannya ya karena ini memang tulisan pasti butuh revisi la'ita nanti ada lawannya itu la'ita la'ita itu adalah dikenal maknanya tamani namanya istilahnya istilahnya apa mengandung mana at tamani apa sih itu tamani tamani itu maksudnya adalah suatu pengharapan yang mustahil terjadi pengharapan yang mustahil terjadi mustahil gak mungkin lah terjadi itu la'ita atau mungkin terjadi mungkin terjadi tapi sulit 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 terjadi yang mustahil atau sulit terjadi ini penggunaan kata la'ita saya berikan contoh dulu misal misal Umahat bilang begini la'ita maaf la'ita saya pinggirkan ke kanan la'ital kaslana sama ya karena teman-temannya inna maka kaslan jadi isim la'ita jadi maksud la'ital kaslana na'jihun fil-intihan na'jihun fil-intihan semoga saja orang yang malas itu maksudnya pelajar yang malas itu malas itu na'jihun fil-intihan lulus dalam ujian bisa gak Umahat orang malas lulus dalam ujian bisa gak sih tidak bisa aja bisa aja tapi kan jarang artinya sulit terjadinya biasanya yang lulus itu orangnya yang rajin kalau lulus ujian yang rajin muroja kemudian rajin untuk mengikuti pelajaran kalau orang malas biasanya dia bisa lulus ujian tapi agak sulit terjadi makanya digunakannya adalah kata la'ita bukan menggunakan kata la'ala kalau la'ala sesuatu yang bisa terjadi mungkin terjadi dan itu kemungkinannya besar tapi kalau la'ita kebalikannya dia berharap terjadi tapi agak sulit atau mengandung sesuatu pengharapan tapi mustahil dan ini ada disebutkan dalam Al-Quran yang Umahat sudah hafal insyaallah yang Allah sebutkan di dalam surat An-Naba dimana Allah berfirman takala itu orang-orang kafir berharap pada Allah ya la'ita ni kung tu tu roba la'ita ni kung tu tu roba begitu kan ya ayatnya lihat nanti ya la'ita ni ya ini adalah satu ya aduh hai gitu ya la'ita ni la'ita ni la'ita ni mudah-mudahan aja atau semoga saja saya ni nya itu sebagai isi la'ita karena seperti inna ni begitu ya ya la'ita ni ya ampun apa ya aduh hai seandainya saja saya kuntu nanti Umahat akan belajar insyaallah pelajaran ini di pelajaran ke tujuh ya insyaallah tidak salah kuntu turroba artinya menunjukkan lampau aduh aduh hai seandainya saja saya dulu turroba cuma tanah aja turroba itu tanah bisa gak Umahat kalau orang berandai ini kepada Allah ketika dia sudah ada pada padang mahsyatat sudah ada pada suatu kondisi dimana dia ditimbang amal kebaikannya takala dilihat ternyata amal keburukannya lebih banyak atau seperti ini perkataan orang kafir yang mereka ingin kembali lagi ke dunia dia ingin aja biar gak diazab di akhirat dia mengatakan apa la'ita ni kuntu turroba seandainya saja aku itu dulu bukan manusia cuma tanah aja kenapa sih berharapnya cuma tanah aja karena kalau hewan hewan juga dikisas kalau manusia jelas ada timbangannya juga nanti timbangan berkaitan dengan bagaimana amal dia terhadap orang lain nanti ada hukum kisas juga makanya disini ada pengandaian orang kafir mengatakan la'ita ni bukan pakai tapi pakai apa la'ita berarti ini menunjukkan akan pengharapan yang mustahil bisa terjadi seandainya saja dulu saya hanya sebagai tanah aja itu kata orang kafir ketika hari kiamat dalam satu ungkapan yang lain misalnya la'ita shababa ya'udu lihat disini la'ita shababa ya'udu shabab ini adalah pemuda masa muda lihat dia masukkan ada la'ita ya la'ita shababa ya'udu artinya semoga saja masa muda itu kembali ya'ud itu sama dengan yarji'ul gak apa-apa saya pakai yang roja ayarji'ul sama ini ya'ud atau yarji semoga saja aduh apa seandainya saja masa muda itu kembali dia berkata begitu ketika sudah tua bisa terjadi mustahil gak bisa terjadi makanya yang digunakan adalah kata la'ita baik ini ya tambahannya buat mahal perhatikan ditambahkan lagi di catatannya jadi la'ala itu adalah satu ungkapan yang termasuk dari teman-temannya ina yang tujuan makna pertamanya adalah untuk memberikan makna taroji yaitu pengharapan yang mungkin terjadi lawannya tadi ya la'ita pengharapan yang mustahil terjadi atau sulit terjadi sebagai contohnya disini disebutkan dalam kalimat la'ala la'ala lustada hadirun al-yawma saya sebutkan dulu disini la'ala lustada hadirun al-yawma ini barangkali ada seorang murid yang berharap la'ala lustada lihat disini ustada mansub sebagai isim la'ala hadirun marfu sebagai khobanya la'ala diterjemahkan semoga saja ustad hadir hari ini nah ini pengharapan yang mungkin terjadi misal lain misalnya la'ala ni na'jihun fil-imtihan apa la'ala ni na'jihun fil-imtihan semoga saja saya lulus dalam ujian ini mungkin terjadi apalagi kalau dia rajin atau umat bilang la'ala dersa fi hadal kitabi sahlun la'ala dersa atau langsung saja biar singkat biar mudah dipahami la'ala dersa sahlun begitu kan semoga saja pelajarannya mudah ad-dersa sebagai isim la'ala sahlun sebagai khobanya dan ini adalah suatu kemungkinan yang mungkin memang terjadi nah kita sih ini contoh dalam Al-Quran Al-Karim biasanya kita dapatkan kalau dalam Al-Quran yang bermakna taroji ini jarang tapi ada diantaranya contohnya dalam firman Allah yang Allah firmankan dalam surat At-Talak tentang penjelasan dari Allah tentang syariat At-Talak kalau berfirman La-Tadri engkau tidak tahu La'allallaha lihat Allahnya mansub disini Allah mansub karena sebagai isim la'ala kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu kurang terlihat mana taroji ini saya terjemahkan sesuai dengan terjemah Al-Quran versi Depak kami tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru umat tidak akan bisa merasakan ini barangkali disini maksudnya adalah bermakna taroji satu pengharapan yang mungkin terjadi yang positif La-Tadri La'allallaha yuhdi suba'da dhalika amra kamu tidak mengetahui wahai Muhammad dan juga kita tentang syariat At-Talak yang Allah berikan kepada kita ketika suami mentalak istrinya syariatnya apa maka seorang isi ketika ditalak satu atau talak dua yang jelas bukan talak bain bukan talak sampai talak tiga maka kewajiban bagi istri adalah tetap di rumahnya sampai masa iddahnya dia menunggu masa iddah di rumah dan tidak boleh keluar menunggu disitu sampai nanti barangkali suaminya rujuk bukan kebalikannya talak suruh pulang ke rumah orang tuanya bukan begitu ya kalau sesuai dengan syariat ketika suami mentalak istrinya maka istrinya tidak boleh keluar rumah tetap di dalam rumahnya ketika ditalak pertama kemudian tetap di rumahnya kata Allah apa? la'allallaha yuhdisu kau tidak tahu barangkali dengan itu Allah mengadakan sesuatu hal yang baru artinya sesuatu hal yang lain setelah itu apa itu? sesuatu hal yang positif maksudnya mudah-mudahan dengan talak yang Allah syariatkan kepada kalian itu akan mengandung satu faedah yang besar di belakang apa? ya biasanya terkadang terkadang seseorang mentalak istrinya kemudian timbul rasa lagi timbul apa namanya timbul lagi perasaan rasa kasih sayang yang ada pada dia pada istrinya karena kan tetap di rumah barangkali kemudian istrinya dia bersolek dengan penampilan yang baik ya kemudian saling keduanya saling berinterfeksi diri tentang kesalahannya maka setelah itu akan terjadi suatu hal yang baru apa maksudnya suatu hal yang lebih baik kemudian mereka saling lebih mencintai lagi nah disini la'allah disini tentunya kita akan bisa manai dengan bermakna taroji kalau bisa kalau kita betul-betul apa memahami manai dalam visi bahasa Arab dan juga kita mentadaburi secara baik ayat tersebut bisa dilihat dalam surat atolah ayat pertama ya ini tentang la'allah yang bermakna taroji kemudian la'allah yang kedua yaitu adalah la'allah yang bermakna isfak jadi kata la'allah itu terkadang juga memiliki makna isfak apa itu isfak isfak itu adalah kekhawatiran atau kecemasan misal la'allah ustada ga'ibun al-yaum lihat disini setelah kata la'allah ustadznya tetap dalam keadaan mansub ya karena sebagai isim la'allah ga'ibun sebagai khobarnya la'allah la'allah ustadz ga'ibun al-yaum ini kalau diartikan bukan mudah-mudahan ustadznya hadir hari ini bukan begitu kecuali mungkin kalau apa kalau mau ujian kali ya kalau mau ujian pelajarnya bilang la'allah ustadz ga'ibun al-yaum mudah-mudahan ustadznya hadir hari ini nah terkadang ini om ahad perhatikan kata la'allah itu terkadang bermakna kekhawatiran kecemasan lawan dari kata taroji nah disini diartikan bukan mudah-mudahan atau semoga saja ustadz ga'ibun hadir hari ini tapi satu kecemasan jangan-jangan ustadz tidak hadir hari ini nah ini sama ketika om ahad bilang begini misalnya la'allah muhammadan maridun nah ini bukan berdoa ya mudah-mudahan muhammad sakit bukan ini bisa jadi bermakna barangkali atau jangan-jangan ini bermakna isfak kekhawatiran jangan-jangan muhammad sakit misalnya om ahad melihat muhammad baru masuk rumah sakit kan om ahad gak tau jangan-jangan semak jenguk aja temannya om ahad lihat tuh kok muhammad rumah sakit ya kemudian om ahad bilang la'allah muhammadan maridun disini artinya bukan semoga saja muhammad sakit bukan tapi ini adalah bermakna kecemasan barangkali muhammad sakit atau jangan-jangan muhammad sakit aku khawatir muhammad sedang dalam keadaan sakit nah ini adalah makna la'allah yang kedua yang bisa terjadi dalam satu kalimat sebagaimana nanti mungkin om ahad dapatkan dalam hadis dimana nabi sallallahu salam al-sabda dalam ketika beliau di dalam kondisi hajatul wadah beliau berkata pada para sahabat la'alli 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 ini isim la'alli pada domiliya boleh la'alli boleh la'alli sama seperti ini dan inan nah disini jangan-jangan omat artikan la'alltaki disini artinya adalah aku tidak bertemu bikum kepada kalian bukan diterjemahkan mudah-mudahan nabi berkata mudah-mudahan aku tidak bertemu dengan kalian lagi setelah ini bukan begitu ya la'alli disini kekhawatiran dari nabi aku khawatir jangan-jangan kata nabi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini kata beliau ba'da'ami hada nah la'alli disini adalah la'alli yang bermakna ishfa nah saya tekankan disini kepada omahat agar omahat tidak salah paham ya jadi kata la'ala itu ada yang bermakna taroji pengharapan yang kedua terkadang kita dapatkan dalam kalimat itu bermakna kekhawatiran atau kecemasan diungkapan dalam bahasa arah dengan istilah al-ishfa contoh dalam Al-Quran misalnya omat baca Allah berfirman la'allaka bakhi'un nafsaka allayakunu mu'minin kalau diartikan dia boleh jadi kamu Muhammad ini gak akan kelihatan nih kalau dalam bahasa kita ya dijemahkan dalam kita baca salah terjemah tentunya beda maknanya kalau kita pahami langsung sesuai dengan pemahaman kita dalam kaida bahasa Arab kalau disini dijerahkan boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman nah disini jangan omat terjemahkan la'allaka mudah-mudahan engkau Muhammad bakhi'un nafsaka artinya membinasakan dirimu e'kot talun nafsaka membunuh dirimu kenapa karena kecewa mereka itu yang didawahkan Nabi gak beriman nah disini bukan pengharapan dari Allah mudah-mudahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membinasakan dirinya jangan sampai salah paham ini la'allaka disini dalam ayat surat asyur ayat 3 itu bermakna kekhawatiran ishfak kecemasan jangan-jangan karena mereka itu tidak beriman khawatir engkau Muhammad membinasakan dirimu begitu ya ini perhatikan disini la'allaka disini maknanya ishfak bukan diartikan semoga saja engkau Muhammad membinasakan dirimu hati-hati ini bukan seperti itu maknanya la'allaka disini adalah bermakna kecemasan atau kekhawatiran baik itu makna yang kedua kemudian makna yang ketiga dan ini yang paling banyak kalau Muhammad dapatkan di Al-Quran apa itu la'allaka yang bermakna at-ta'lil la'allaka yang bermakna at-ta'lil apa itu ta'lil ta'lil itu adalah satu sebab akibat dari satu perbuatan kalau dia mengerjakan ini akibatnya apa sih nah itu namanya ta'lil kalau kita belajar bahasa Arab apa sih akibatnya akibatnya kita bisa paham Quran kita bisa paham sunnah kalau kalau kita misalnya kalau 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 kita puasa apa sih yang kita dapatkan kalau kita puasa maka dengan puasa itu maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa begitu ya contoh yang lain banyak sekali misal disini la'allaka yang bermakna ta'lil yaitu adalah ta'lil yang dimaksud adalah bermakna sebab dari sebuah perbuatan yang diartikan dalam bahasa kita dengan supaya atau agar contoh ta'lamal logat al-arabiyah ta'lamil logat al-arabiyah belajarlah bahasa Arab la'allaka tahhamul Quran ini la'allakanya bukan diartikan dengan jangan-jangan atau semoga saja kamu bukan tapi ini diartikan dengan agar kamu memahami Al-Quran nah contohnya banyak banget ini kalau dalam Al-Quran kebanyakan itu rata-rata kalau kita dapatkan di Al-Quran bermakna ta'lil misal contoh ya dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman ya ayuhal ladina amanu wahai orang-orang yang beriman kutiba alaikum siam diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba ala ladina min kablikum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tat takun nah disini la'alla disini bermakna agar kalian menjadi orang yang bertakwa maksudnya apa sih Allah mewajibkan kita berpuasa tujuannya adalah agar dengan puasa yang kita lakukan telah kita menjadi orang-orang yang bertakwa nah ini la'alla yang bermakna ta'lil makanya saya menjemahkan dengan agar contoh lain Allah berfirman wa'idha wa'idha kuri al-Quran fastami'u lahu wa'ansitu begitu kan ya yang dengar apabila dibacakan al-Quran kepada kalian fasma'u lahu apa fa'idha kuri'u al-Quran apabila dibacakan al-Quran maka dengarkanlah fastami'u lahu wa'ansitu dengarkan baik-baik dan diamlah apa tujuannya agar dengan itu kalian akan mendapatkan rahmat itu maksudnya la'alla turhamun artinya mendapatkan rahmat banyak banget ya umat dapatkan ini paling banyak di Al-Quran bermakna ta'lin misalnya Allah berfirman dalam ayat yang lain wa'atiullah wa'ar rasulah la'allakum turhamun ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul apa lanjutannya la'allakum turhamun semoga saja bukan semoga saja ini agar tujuannya agar kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik dan contoh dalam hal ini banyak sekali ya dalam Al-Quran bisa umat nanti lihat nah ini adalah la'alla yang tiga yang bermakna at-ta'lil ya umat jadi perhatikan ini saya ulang lagi la'alla yang pertama bermakna taroji pengharapan yang kedua terkadang bermakna ishfaq ada pun yang ketiga la'alla bermakna ta'lil yang berunjakan yang kalau diartikan dalam bahasa kita dengan supaya atau agar sebab dari satu perbuatan dan ini yang paling banyak dalam Al-Quran bermakna ta'lil ada pun yang keempat ini sangat jarang sekali jarang sekali dan itu pun hanya beberapa pendapat di kalangan para ulama makanya yang keempat hanya cukup saya sampaikan aja tapi ini jarang bermaknanya yaitu bermakna istifham pertanyaan makna seperti ini jarang ya misal tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya nah disini sebagian ulama tafsir menerjemahkan kata la'alla ini atau mema'anai kata la'alla ini dengan suatu pertanyaan eh disini ayatazakka la'allahu yatazakka diganti seperti huruf a ini pertanyaan apakah engkau tahu Muhammad apakah dia setelah itu ayatazakka ayatazakka akan membersihkan dirinya dari dosanya begitu ya ini diganti dengan nah ini makna ini jarang jarang sekali dan itu hanya beberapa pendapat aja maka yang lebih mudah untuk kita pahami kalau kita dapatkan kata la'alla dalam satu kalimat maka perhatikan terkadang itu bermakna taroji yang kedua bermakna ta'alil yang ketiga adalah bermakna tadi ya isyfak saya ulang lagi taroji yang kedua isyfak yang ketiga bermakna ta'alil ada pun yang keempat ini bermakna jarang nah itulah umahat makna la'alla yang mungkin terjadi yang umahat dapatkan dalam satu kalimat sempurna kalau ada yang bertanya bagaimana cara membetakan la'alla yang satu ini bermakna pengharapan kekhawatiran sebab dan pertanyaan tentunya kita tidak bisa pahami kalau kita belum paham konteks kalimatnya maka pahami dulu konteksnya kalau kita pahami konteksnya maka kita akan bedakan ini maksudnya bermakna berharap bermakna kekhawatiran atau bermakna ta'alil ya sebab bagaimana tadi misalnya umahat bilang la'alla muhammadan maridun nah ini artinya bukan jelas sekali ya bukan bermakna pengharapan karena kalau diartikan pengharapan kacau jadinya mudah-mudahan muhammad sakit tapi kan bisa aja kalau orang yang benci yang dia bilang tadi tergantung konteksnya yang sama dengan sebutan tadi jangan-jangan usahat hari ini gak hadir kok gak datang-datang sampai sekarang gitu ya nah ini bukan berarti mudah-mudahan usahat gak hadir hari ini tapi kan bisa aja usahat kalau misalnya lagi ujian kemudian berharap usahat yang gak hadir hari ini biar ditunda nah itu kan saya bilang kembali lagi tergantung apa konteks kalimatnya baik umahat itulah makna la'ala yang ada dalam kalimat ya saya ulang lagi yang pertama bermakna taroji pengharapan yang mungkin terjadi yang kedua bermakna isfak kekhawatiran yang ketiga adalah bermakna ta'alil dan itu yang paling banyak umah dapatkan dalam al-quran baik kemudian perhatikan lanjutannya berikut ini adalah beberapa keadaan isimla'ala yang jatuh dalam sebuah kalimat yang pertama umahat isimla'ala dari muptada yang berharokat dommah tapi tanpa tanwin ini biasanya kalau muptadanya ada alif lamnya ya lihat asalnya al-imtihanu sahlun kemudian dimasuki la'ala jadi isimla'ala dia mensub dengan fathah tanpa tanwin karena ada alif lamnya tapi yang jelas dia mensubnya kelihatan ya isimla'ala sahlun sebagai khobar artinya semoga saja ujiannya mudah ini pengharapan asalnya aisyatun muptada aisyat najihannya khobar ketika dimasukkan la'ala menjadi la'ala aisyat lihat fathahnya tidak bertanwin karena asalnya muptadanya juga tidak bertanwin begitu najih hatun sebagai khobar la'ala kemudian terkadang nanti isimla'ala dari berasal dari muptada yang berharokat dommah taim maka nanti isim inna kok isim inna disini isimla'ala ya salah nih salah tulis isimla'ala misalnya tulis maaf ya misalnya tulis diganti aja umahat isimla'ala menjadi berharokat fatah taim misal la'ala muhammadun najihun muhammadun muptada dommahnya bertanwin lihat najihun sebagai khobar ketika dimasuki la'ala menjadi la'ala muhammadan tapi jangan lupa saya ingatkan kembali kalau nanti umahat jadikan fatah tanwin jangan lupa tambahkan alif la'ala muhammadan isimla'ala kemudian najihun dia sebagai khobar la'ala ini kemungkinan kedua yang terjadi ya saya ulang lagi yang pertama isimla'alanya dia semua fatah gak bertanwin kalau memang asal muptadanya dommah gak bertanwin ada yang kedua isimla'alanya berfatah tanwin tapi jangan lupa tambahkan alif seperti inna muhammadan seterusnya kalau seandainya muptadanya adalah berbentuk marfu dommah yang bertanwin ada pun yang ketiga isimla'ala bisa terbentuk dari muptada yang bentuknya adalah dommir maka dommir yang berubah setelah dimasuki oleh la'ala ini sama seperti dommir yang kita masukkan kepada huruf inna maka kalau makhafal itu itu sama dengan la'ala nanti la'ala juga begitu kalau masuk hua jadi la'allahu kalau masuk hua la'allahu masuk hiya la'allaha masuk anta la'allaka masuk antum la'allakum ana la'alli atau boleh la'allani kemudian kenahnu la'allana begitu ya la'allana nah ini artinya umahat bisa pahami disini ketika umahat ingin masukkan kata la'alla maka perhatikan dulu mana ya muptada khobarnya nanti muptada lah yang menjadi isimla'alla kalau seandainya muptadanya dommah tidak tanwin maka isimla'allanya fatha tidak bertanwin kalau seandainya muptadanya asalnya dommah tanwin maka isimla'allanya pakai fatha tanwin tapi kalau seandainya muptadanya dommah iya begitu ketika dimasuki la'alla umahat tidak bilang la'allahu la'alla ana la'alla anta enggak tapi menjadi la'allahu la'allaha la'allaka la'allani sama seperti ketika umahat belajar memasukkan kata inna kepada dommah dommah nah inilah muptadimah pendahuluan yang berkaitan dengan kata la'allah nah semoga bisa dipahami sekarang kita bisa lanjut masuk ke latihan yang sudah disediakan oleh penulis hafizullah utara barangkali sampai sini ada yang ditanyakan silahkan kalau tidak ada kita akan langsung masuk di isimla'all dalam contoh-contoh latihan yang sudah disediakan oleh penulis tentang penggunaan kata la'allah baik tidak ada kita langsung masuk baik umahat sekarang umahat bisa lihat di latihan yang 10 kita akan masukkan kata la'allah kepada kalimat-kalimat berikut ini bagaimana penulis sampaikan ketahui lah la'allah termasuk dari saudari-saudarinya inna maka ingat ya umahat nanti isimla'allah ada pun khabar la'allah tetap dalam keadaan marfu dan la'allah yang kita pelajari dalam latihan ini adalah semuanya bermakna taroji apa itu taroji pengharapan yang mungkin terjadi baik penulis akan awali dengan memasukkan la'allah dengan domir silahkan umahat masukkan la'allah disini huwa bikhayrin kamu baik-baik saja gitu ya huwa bikhayrin kurang nibinya huwa sebagai muktada begitu bikhayrin sebagai khabar shibuhul jumlah silahkan umahat belajar masukkan kata la'allah kepada bentuk jumlah ismiya muktada khabar berikut ini muktadanya bentuk domir khabarnya shibuhul jumlah tafladol saya mulai dari buani silahkan ikroi rakam wahid buani rakam wahid huwa bikhayrin huwa bikhayrin bagus sekali masukkan la'allah la'allahu bikhayrin bagus sekali la'allahu bikhayrin bukan umahat jawab la'allahu bikhayrin hati-hati ini ingat ketika sudah masuk la'allah maka huwa menjadi domir yang bersambung la'allahu bikhayrin apa artinya buani la'allahu bikhayrin semoga kamu dalam kebaikan semoga siapa semoga iya dalam kebaikan semoga saja dia dalam keadaan baik ini la'allah yang bermana taroji ya umahat semua taroji jangan diartikan jangan-jangan dia dalam keadaan baik tidak ini tidak bermana itu ini bermana taroji semoga saja atau mudah-mudahan dia dalam keadaan baik lanjut bulinda rakam isnan tafadoli bulinda siregar linda yamin oh rakam isnan masukkan la'allahu masukkan la'allahu bikhayrin apa artinya mudah-mudahan mereka baik-baik saja iya mudah-mudahan mereka baik-baik saja mudah-mudahan mereka dalam keadaan baik betul rakam salasa langsung saja rakam salasa buratna wiliza silahkan ya ustad hiya bikhayrin ya masukkan la'allahu la'allahu bikhayrin la'allahu bikhayrin asan la'allahu bikhayrin apa artinya atau bu semoga saja dia dalam keadaan yang baik betul mudah-mudahan dia dalam keadaan yang baik la'allahu bikhayrin ini sambahan dari hiya diganti menjadi domir dan ini isi melalanya tidak kelihatan masuknya karena memang domir itu mabni maka dia tetap seperti ini baik buah nah apa artinya bu la'allahu bikhayrin semoga mereka dalam keadaan baik semoga mereka dalam keadaan yang baik betul la'allahu bikhayrin terus bu amsi lukum komsah bu amsi komsah bu amsi apa mustah belum dihidupin tadi ya silahkan la'allahu baca soal dulu soalnya dibaca komsah anta bikhayrin ya la'allaka bikhayrin bagus sekali anta bikhayr kita masukkan la'allaka jadi la'allaka bikhayrin sekaligus mengajarkan pada kita ya disini penulis mengajarkan pada kita tentang bagaimana cara kita menyambungkan domir dengan kata la'allaka anta bikhayr menjadi la'allaka bikhayrin sahih terus buleni rokom sitah rokom sitah 6 antuh bikhayrin masukkan la'allaka 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 bikhayrin jamin la'allaka bikhayrin asal la'allaka bikhayrin apa artinya boleh ini semoga saja kalian dalam keadaan baik semoga saja kalian dalam keadaan baik baik disini isim la'allaka jadi isim la'allaka bikhayrin nanti mat bilang dia sebagai khobar shibul jumlah untuk kata la'allaka khobar la'allaka dalam bentuk shibul jumlah terus bu lili silahkan rokom sabah anti bikhayrin ini salah tulis ya di dalam layarnya anti bikhayrin betul masukkan la'allaka la'allaki bikhayrin ya la'allaki bikhayrin ini diingat ingat nih omahad domilnya anti jadi la'allaki la'allaki bikhayrin apa artinya la'allaki bikhayrin semoga kamu perempuan dalam keadaan baik semoga saja kamu perempuan dalam keadaan baik sahih bulindawati silahkan rokom samania rokom samania ya antunna bikhayrin nah la'allakun bikhayrin bagus sekali antunna bikhayrin dimasukkan la'allaki la'allakun bikhayrin terjemahkan semoga kali antunna mereka perempuan dalam keadaan baik semoga kalian mereka antunna antunna kalian kalian semoga kalian perempuan dalam keadaan baik la'allakunna kuna itu kalian sahih bulinda barok alofi kemudian rokom tisah bunawan silahkan ana najihun la'alli najihun jamin ana najih maksudkan la'allak jadi la'alli najihun nah ini boleh dua ya umat boleh bilang la'allani atau la'alli ini sama seperti inna pokoknya karena kan saudarinya inna maka umat boleh bilang la'alli tadi seperti dikatakan oleh bu nawang la'alli najih boleh juga la'allani najih sama dengan ini inna begitu ya pokoknya sama deh sama berpis la'alli atau la'allani begitu apa artinya bu nawang la'alli atau la'allani najihun semoga saja saya lulus betul semoga saya lulus lulus dari apa bu lulus dalam apa lulus ujian misal Arab wala'alli najihun fi ikhtibar imtihan al-logat al-arabiyah atau la'alli najihun fil hayati ulang aku lulus dalam ujian hidup imtihan dan sebagainya ya bu nambara kalau ibu nawang sahih la'allani atau boleh la'alli terus selanjutnya bu ninik al-husna rokom asroh rokom asroh nah nah nujihuna ya la'allana nujihuna bagus sekali la'allana nujihuna la'allana nujihuna apa dia la'allana nujihuna semoga 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 kami lulus semoga saja kami lulus betul sekali ini bukan kekhawatiran jangan-jangan kami lulus lagi enggak bukan ini bermana semoga saja pengharapan yang mungkin terjadi la'allana najihun semoga saja kami dalam keadaan lulus lihat ya umah najihun ini khobarnya mufrut karena mengikuti isimnya isimnya juga mufrut najihun na'jama muzakar karena mengikuti ininya muftada yang asalnya muftada jadi isim la'ala juga dalam keadaan jama' baik kalau misalnya umahat bilang ini mu'annas maka jadi la'allina jihatun kalau umahatnya mu'annas ya kalau jama'nya la'allana naji hatun pokoknya ini kembali ke hukum muftada khobar kemudian tinggal dimasukkan kata la'allana baik untuk latihan nomor 1-10 ini lihat umahat nomor 1-10 adalah bentuk-bentuk muftada yang bentuknya domir seperti inilah bentuknya ketika umahat masukkan kata la'allana nah sekarang sebelah dan 10 lihat nomor sebelah dan 10 muftadanya bukan domir nah bagaimana kalau umahat masukkan la'allana silahkan dilanjutkan Bu Rahmi sekarang dapatkan Bu Rahmi Rokong Ahada Ashan ya ya bismillah al-mudiru figur Fatih betul al-mudiru figur Fatihi boleh bilang hi-nya Bu sekali lagi al-mudiru figur Fatihi bagus sekali al-mudiru figur Fatihi silahkan masukkan kata la'allana 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 mudiri la'allana mudir la'allana mudir mudir la'allana mudir mudir figur Fatihi iya betul sekali betul asalnya al-mudiru jadikan dimasuki la'allana lihat ini ya ini sekaligus penjelasan dari penulis ini secara singkat 1-10 tuh domir gak kelihatan tanda patahnya karena domir itu mabni tapi ketika umah dapatkan muktada yang asalnya al-mudiru doma karena dia bukan domir maka muktada ini ketika dimasuki la'allana menjadi la'allal mudiru begitu ya ini penulis tidak menjelaskan seperti ketika membahas inna kalau inna kan domir sendiri kemudian la'allana apa kemudian isim inna yang bukan domir sendiri tapi untuk la'allana langsung digabung domir dengan tidak karena memang pembahasannya sama dengan inna makanya langsung perhatikan disini umah ketika muktadanya bukan domir asalnya al-mudiru tadi baca oleh ibu rahmi ketika dimasuki la'allana maka menjadi la'allal mudiru jadi fathah ini namanya isim la'alla mana khobar la'allanya gurfatihi gurfatihi namanya khobar apa khobar la'alla khobar bentuk apa khobar muktad sibul jumlah atau jumlah ismiah atau jumlah pilihan sibul jumlah sibul jumlah khobar sibul jumlah untuk kata la'alla betul la'allal mudiru figur fatihi apa artinya itu la'allal mudiru figur fatihi guru eh kepala sekolah itu di dalam ruangannya la'allanya mana makna la'alla harus ada makna la'allanya oh semoga ya ustad semoga kepala sekolah ada di dalam ruangannya semoga kepala sekolah ada di dalam ruangannya jangan lupa ibu ya la'alla ini punya makna dia sama dengan ina sama dengan ina tugasnya tapi maknanya beda kalau pakai ina sesungguhnya kepala sekolah itu di ruangannya tapi kalau la'alla bermakna taroji semoga saja kepala sekolah itu berada di ruangannya sahih ibu barakolofi kemudian ibu ratna lr rokom isna ashar 12 ibu asada ishar al ikhtibaru sahlun iya al ikhtibaru sahlun masukkan la'alla la'alla ikhtibaru sahlun la'alla ikhtibaru sahlun la'alla ikhtibaru sahlun apa ini ibu la'alla ikhtibaru sahlun mudah-mudahan ujiannya mudah iya mudah-mudahan ujiannya mudah la'alla ikhtibaru sahlun ya ustad al-ya'ub misalnya Muhammad bilang mudah-mudahan hari ini ujiannya mudah ustad dan sebagainya la'alla ikhtibaru ikhtibaru sebagai apa bu pansup disini sebagai isim la'alla sahlun sebagai khobar la'alla dia sebagai khobar la'alla khobar apa namanya khobar mufra mufra iya sebagai khobar mufra sebagai khobar mufra ya dari kata ikhtibar nah ini umahat ya kemungkinan yang terjadi pada satu kalimat yang dimasuki oleh kata la'alla baik coba sekarang saya buat kalimat untuk umahat sekalian misal hamidun roja hamidun roja'a baik tentukan dulu hamidun sebagai apa disini putada di awal kalimat marifat mana khobarnya roja'a khobar apa namanya khobar jumlah fi'liyah bagus khobar jumlah fi'liyah kan fi'l setelahnya hamid kembali kembali dari mana minal madrasah dari sekolah baik kemudian umahat ini merta'alik ya keterangan umat buat semoga hamid sudah kembali dari sekolah bagaimana jadinya masukkan la'ala la'ala hamidun la'ala hamidun roja'a minal madrasati kita ganti hamidunnya karena dia bertanwin maka nanti umat ganti menjadi la'ala hamidun begini roja'a minal madrasati asalnya hamidun karena kemasukan la'ala maka menjadi la'ala hamidun roja'a minal madrasati tetap nanti hukumnya seperti tadi hamidun dia sebagai isim la'ala roja'a asalnya khobar khobar muktada jadi khobar la'ala khobar jumlah minal madrasah nanti umat bilang dia sebagai muta'alik muta'alik baik kemudian misalnya adukkan maftusun al-an adukkanu maftusun al-an adukkanu maftusun al-an disini lihat dukan kedudukan dia sebagai apa muktada kita bilang muktada maftusun sebagai khobar al-an sebagai ya sebagai keterangan waktu ya namanya zorof disini zorof keterangan waktu artinya toko itu sekarang terbuka ketika umat ingin berandai-andai itu yang mengharapkan mudah-mudahan toko itu sekarang buka asalnya tutup terus mudah-mudahan sekarang udah buka nah bagaimana kalimatnya la'ala dukana muftafu maftusun betul la'ala dukana nanti umat jadi seperti itu dukan menjadi isimla'ala kemudian maftuhun kabar lala sebagai isimla'ala maftuhun al-an begitu ya mudah kan kaedahnya ya sama seperti kaedah inna cuma beda makna aja la'ala dukana maftuhun al-an semoga saja toko itu terbuka sekarang terbuka sekarang mudah-mudahan sekarang toko itu buka itu terbuka begitu ya dan seterusnya umat nah ini adalah contoh-contoh dalam penggunaan kata la'ala dalam kalimat nah perhatikan kembali umat dalam la'ala yang kita bahas di latihan ke-10 ini adalah la'ala yang bermakna taroji tapi kemungkinan bisa aja umat mendapatkan kata la'ala bermakna lain ya seperti isfak tadi disampaikan dalam mukaddimah atau bermakna ta'alil itu umat bisa dapatkan di dalam contoh-contoh kalimat bahasa yang lainnya contoh yang banyak umat dapatkan di Al-Quran nggak selalu bermakna taroji ya bahkan seringnya bermakna ta'alil itu sebagai tambahan yang disampaikan pada umat sekalian adapun kaedah berkaitan dengan la'ala sama dengan inna lihat kalau bukan domir isim la'ala menjadi mansuk bisa pakai tanwin kalau misalnya doma tanwin asalnya atau fatah tidak pakai tanwin kalau asalnya memang doma tidak bertanwin kalau masuk kepada domir maka berubah menjadi hu la'allahu la'allahu la'allaha la'allahunna dan selesai sampai kepada la'allana baik sampai sini dulu pembahasan kita hari ini barangkali ada yang mau ditanyakan sahabat dong kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini nanti di pertemuan pekan depan sebentar dulu nanti di pertemuan pekan depan kita akan bahas dua kaedah yang tersisa di milah hitam silahkan barangkali yang bertanya membedakan yang membedakan taroji sama insfak itu kok ini apa sekali ya susah sekali membedakannya yang menegatif sama positif mudah mudahan bergantung konteksnya bergantung konteks kalimatnya mudah-mudahan sama jangan-jangan bukan yang ustaz terangkan tadi bagaimana kita tahu kalau ada kalimat dia negatif atau positif contohnya bagaimana membedakan taroji baik coba saya tanya ibu ini ini sekarang begini saya buat gini la'ala sayyarat maaf la'ala ajalata sayyarat ajalata sayyarat munfajiratun munfajiratun la'ala la'ala ajalata sayyarat lihat ini ibu ajalah itu kan roda 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 mobil pecah iya kira-kira ini mananya apa bu saya tanya ibu linda ibu lagi naik mobil lagi naik mobil ada yang bilang la'ala ajalata sayyarat munfajiratun ban mobil pecah khawatiran kok ibu tahu isfak kenapa iya karena udah ngerti artinya jawabannya disitu kita bisa tahu bananya dia itu isfak atau bukan tergantung konteks kalimatnya jadi mesti tahu dulu ya ustad memang harus tahu dulu makanya harus tahu apa kalimatnya dulu mananya ini apa tujuannya jangan sampai kita salah paham ini ketika ada membaca atau mengatakan la'ala ajalata sayyarat munfajiratun antum doanya gak benar nih bukan begitu bukan doanya gak benar bukan ini memang mana ala-ala itu ada yang bermakna taruh apa ada yang bermakna isfak ada khawatiran ini maksudnya adalah jangan-jangan atau barangkali ban mobilnya pecah itu artinya sama dengan tadi yang saya bilang dalam hadis itu nabi mengatakan kepada para sahabat ketika hajatul wada la'ali la'altakibikum ba'da amihada la'altakibikum kan gitu ya la'altakibikum ba'da amihada ba'da amihada kan begitu bu disini la'ali itu kan isim ananya isim la'alanya kan saya disini ya umat belum belajar la'altakibikum langsung anda terjemahkan la'altakibikum itu artinya tidak bertemu kalian ba'da amihada setelah tahun ini ba'da amihada setelah tahunku ini begitu apakah ini masukkan nabi nabi mengatakan seperti ini sallallahu alaihi wasallam itu kira-kira maknanya isfak atau bermakna taruh jibu disini mudah-mudahan masa mudah-mudahan pertama taruh jibu kalau mudah-mudahan masa nabi yang mengatakan mudah-mudahan saya gak ketemu kalian lagi wala'at para sahabat setelah tahun kini aduh jangan-jangan nanti kita akidahnya syiah lagi isfak 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 kalau disini artikan mudah-mudahan aduh jangan-jangan syiah nih akidahnya jangan-jangan bukan bukan mudah-mudahan ini nabi mengatakan jangan-jangan jangan-jangan bisa jadi bisa jadi maksudnya khawatiran ya bilang kali maksudnya disini aku khawatir aku tidak bertemu dengan kalian setelah tahun ini khawatiran dari nabi gak ketemu lagi setelah hajatul wadah ternyata benar ya yang dikhawatir oleh nabi s.a.w. nah disitu bu linda jadi maksudnya kita bisa tahu la'ala disini bermakna isfak atau taruh jir dan sebagainya tentunya itu kita tahu dari konteks kalimatnya misal ibu lihat ibu misalnya bertanya pada temannya ibu ibu lihat teman ibu ya dalam keadaan kok kayaknya hari ini beda ya penampilannya ibu bilang ma'zabikil yaung ada apa denganmu hari ini itu ma'zabiki itu ungkapannya ya ma'zabikil yaung ada apa denganmu hari ini ibu bilang la'allaki marido la'allaki marido apa maksudnya disini jangan-jangan kamu sakit jangan diartikan apa jangan salah paham semoga kamu sakit iya jangan sampai salah paham nanti kok doain gak benar sih dia gak tahu kalau la'allaki itu bisa bermakna isfak begitu ya bu isfak la'allaki marido maksudnya disini bukan kita doakan ma'zabikil yaung kamu kenapa hari ini la'allaki marido mudah-mudahan kamu sakit bukan tapi disini ada apa kamu hari ini kenapa kamu hari ini la'allaki marido barangkali kamu sakit itu bang itu apa namanya terjemah yang benar paham ya oh nah silahkan barangkali ada mau tanya lain mau tanya ustad silahkan bu rahmi ya kalau la'allaki itu harus di awal kalimat atau boleh di tengah ustad la'allaki itu kan dia masuk kepada muktada ibu ya ya berarti di awal oh harus di awal ya iya di awal kalimat oke ya syukuran ustad kalau kalau muktadanya di belakang bagaimana ustad kalau di belakang ya mungkin bisa aja seperti di belakang kan misalnya gini fil gur fatih atau fil fasli baru muktadanya fil fasli to libun kan ini di akhirkan ya fil fasli khobar ya to libun sebagai muktada sama aja la'allaki di depan nanti jadi bagaimana kita bilang la'allaki fil fasli mudah-mudahan di kalas itu sudah ada to liban berarti emang harus di depan ya ustad ya di depan tetap cuma muktadanya yang di belakang tetap aja di depan bu ya begitu syukuran ustad afan cukup ada lagi yang bertanya lain silahkan kalau tidak ada saya kira cukup dulu sampai sini pelajarannya satu aja dulu pembahasannya yang terlalu banyak insyaallah dua kaedah sisanya tentang isi mankus dan tentang penggunaan kata miah dan alfun akan saya bahas di pertemuan berikutnya di hari serasa tidak ada ya semoga bisa dipahami omah perhatikan lagi ini dalam akuran banyak sekali penggunaannya dan muahad perlu perhatikan mana-mana yang ada dalamnya saya bilang tadi tidak selalu bermana taroji terkadang ada bermana isfak terkadang ada bermana ta'alil dan itu semua kalau kita tanda buri al-quran kita akan tahu perbedaan mana-mana yang ada pada ayat-ayat yang kita baca tapi tentunya jangan lupa setiap kata la'ala pasti ada isim la'ala dan khobar la'ala dan isim la'ala mansub sedangkan khobar la'ala marfu sama seperti hukum binat baik demikian dari saya semoga bisa bermanfaat pembahasan kita satu dulu tentang la'ala mudah-mudahan bisa dipahami dia menjadi ilmu yang bermanfaat untuk umat sekalian semua yang benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang salah di anak perbadi insya Allah masih ada dua kaidah lagi yaitu tentang penggunaan isim mankus dan kata mi'ah dan al-qun nah seperti apa kaidahnya mudah-mudahan Allah mudahkan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di hari selasa ya di isim la'ala baik demikian dari saya semoga Allah tetapkan isi koma dan semangat dalam belajar bahasa Allah kepada umat sekalian dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan umat semua dalam menggapai ilmu bahasa rata umat pelajari dan semoga dengan belajar bahasa rata umat semakin paham Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kegiatan kita menjadi kegiatan yang menilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin ya rabbal alam saya tutup hadihil muhadara bidu'ai kafaratil magris subhanahu wa ta'ala ke Allahumma amin adika ashadu Allah ilaha ila'anta asad huruqa wa atuhu ila'ik jazakun Allah haram kasiran umahat ala husni isimai kunna wa timani kunna terima kasih banyak atas segala perhatian umahat insyaAllah ketemu lagi di pekan depan ya ila'liku kumha wa ta'ala'ikun wa ta'ala'ikun wa ta'ala'ikun wa ta'ala'ikun wa rahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala'ikun wa ta'ala'ikun ustad wa ta'ala'ikun terima kasih